Aku bilang sama saya, aku juga harus menyadari Adikku itu ketika dia hidup itu selalu fokus Fokus sama tujuannya di adikku Dari kecil sampai gede Dia gak pernah punya temen yang banyak kayak aku Ngalor, ngidul, ngitan mulon Dia pokoknya belajar, belajar, dan belajar Nah, belajar, belajar, belajar dia pinter Akhirnya membawa dia ke universitas yang keren Tiga ujian tes itu keterima semua Sedangkan saya tidak begitu Tapi saya tetap dapat negeri Julusan yang paling helek Ini kita berbicara mindset ya Ini bukan berbicara tujuan Nanti dari situ sampai bisa lihat Keperbedaan di mindset itu dampaknya apa Nah, berikutnya adalah Dia fokus mengejarkan yang dia ingin sekolah di Jepang Mulai dari SMP, SMA Ngajuin beasiswa, gak tembus, gak tembus S1 gak tembus S2 baru dia tembus Nah, S2 tembus Otomatis di usia Kalau gak salah si 27 atau 28 Nah, 27 dan 28 itu Dia sudah menyelesaikan pendidikannya Dia S3 Artinya kan fokus Fokus ya Nah, duit berapapun Kalau ibu minta dikasih Fokus Karena dia dengan dirinya sendiri fokus Lah, aku kan gak pernah fokus Aku ngalor ngidul Ngomong ini Gak ada duit ke Jepang Terus di 38 aku mau fokus Di 36 Di 36 aku ngomong Yaudah, kalau kamu mau ke Youtube Yaudah Youtube Evangelist 2018 saya start Sekarang Di 2021, 2022 Terlihat kan Nah, butuh e-fold Itu pun saya ngerasa bahwa Aku 36 baru start di Youtube Kita fokusin semuanya di Youtube Butuh waktu masih Itu pun sekarang masih belum bisa dianggap settle Tapi setidaknya Dari apa yang saya lakukan itu terlihat Nah Kalau saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Fokus itu butuh 5 tahun Kalau saya ingin punya bisnis Setting bisnisnya dari sekarang gambarannya kemana Tata satu persatu Kalau berpikirnya nanti setelah Duit-duit baru jalan Mustahil Jadi dirintes dulu Indonesia loh ya Kalau itu kita bicara Indonesia Nah, kalau aku Buat teman-teman Mungkin teman-teman ini Ya, jadi PMI Mungkin dalam hidup merasa Aku jadi PMI Nah, anaknya ini disetting S1 kan gak payu di Indonesia Taruhlah kan begitu ya Tadi sambat ya Nah Habis itu Bagaimana caranya Ya disetting bahasa Inggrisnya Bagaimana dia tidak jadi PMI Tapi jadi tenaga ahli Atau setidaknya dia belajar bahasa Jepang Tapi langsung di Jepang Atau belajar bahasa Australia Langsung di Australia Supaya nanti Masa depannya dia itu disana Orang Hongkong kan begitu Kalau sampe lihat majikan nih Kan gak di sekolah ngeri nih Enek si nguliah nonang UK Enek si nguliah nonang Kanada Enek si nguliah nonang Ndi Itu kan berharap Nah Nah ini-ini Ini polanya Hongkong Baru gak Nah Jadi Bukan berarti sampe ini Tidak ada Masih ada dua Hartanya sampe Anek sampe loro Harta ini sampe loro Kita lo gak punya Belum punya harta Nah aku gak enek harta nih Karena berdua tok Nah Kan ada hartanya Kalau itu kita Kita setting Baik dan benar Sampe ngeleh awak Kenapa ya adikku ngembukku Ngeluk apa 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 Pernah itu Terus Aku kan di rumah Pokoknya Pokoknya Tukok nomontor Masmu ben ga nanti-nanti Ben ga ngekel nomontor Nah Karena orang tua kan selalu Pengen ada satu orang Yang ditaruh di rumah Enggak Iya Nah orang tua kan Mesti kayak gitu ya Anak sangupan Nah karena pengen ada Nah aku kan senangannya Lungho-lungho Dan ga jelas Nah adikku ditembungi Nah terus ibuku ngekok Yang aku Oh no Harga diri dong Masih ya Harga diri Makanya Dia hanya disana Aku hanya disini Nah Fokus Kalau fokusku itu Awalnya sebenarnya Sejak umur 31 Jadi ini malah Tambah sangat Nah aku keluar negeri Nginjak Hongkong Stay agak lama Itu baru Sekitar 33 Aku Jadi sales dulu Tapi bukan berarti Aku nol Sampai kan Teman-teman Semua ngomong Ke Hongkong Itu nol Enggak sih sebenarnya Kalau mbak E malah Dari Taiwan Mbak E dari Singapura Kan tidak nol Pokoknya Intinya Kalau mau pensiun Kepengen ga kerja Keluar negeri itu Tata mulai Pokoknya di planning Jauh-jauh hari Sebelum pulang Dan harus kejam Keuangan itu kejam Enggak bisa Asal konconnya Tidak hanya koncon Di rumah pun Anak-anak itu Disetting juga Harus dibiasakan Jangan dimanjang Minta ini dikasih Minta itu dikasih Kadang anak-anak Sengomong Aku kerja Ya kan Anakku Tidak seneng Karena aku akan mikir Jaloponya Wah Dik Bumerang Tapi misalnya itu Sebenarnya Dia minta apa Nanti dulu Ibaratnya bisa Tapi nanti dulu Saya bilang Boen akhirnya kerja Rokoso Seperti itu Saya bilang Seperti itu Ya memang Harus dikondisikan Susah Disini capek Disini berat Dikasih-kasih tahu Kerjaan-kerjaan Kitanya Mulai dari pagi Sampai malam Makanya Karena saya itu Bikin story Anak saya Tidak pernah Saya privasi Biar dia tahu Kerja disini Juga Rokoso Jadi jangan Foto Cantiknya Makan enak Anak-anak Kan kebalik Soalnya Tentangku Tenggok-tenggok Aku curhat Loh Aduh Bukan masalah curhat Lihat Jam Segini Baru Cuci piring Kayak gitu Loh Waktunya Kata-katanya Kuat Tapi jamnya Masih kerja Sekali lagi Itu bukan Bagian yang penting Kalau kita Memang Pengen Mau posting Jadi Inilah yang Sebenarnya Berdampak Saya memosting Sesuatu Darang Sesuatu Tak pikir enak Kalimati Rokoso 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 Ini Sangat Sangat Gede Wajar Ini Iki Loleh Iki Loleh Bu Ekerjo Soro Kanggo Sampe Yang Nguno Lu Gak Masalah Tuh Sop Bukat Nge Menyele Ng Kerjo Gaya Nae Kok Gak Apa-apa Terkadang Kita itu Di hari-hari Ini Itu selalu Disibukan Dengan Omongannya Orang Memang Karena Sosial Media Terus kita Omongannya Orang Kalau kita Tidak Mengizinkan Orang Lain Menyakiti Hati Kita Maka Kita Tidak Tersakiti Tapi Kalau Sampe Mengizinkan Kalau Misalnya Ini Alah Weng Guna Kok Dipamer Misalnya Sulit Makanya Kenapa Sulit Karena Sampai Gak Due Gumbulan Sing Isin Isini Kan Gumbul Sampean Kan Due Isin Bener Nggak Sampai Harus Gumbul Yang Due Isin Karena Terbiasa Karena Gumbul Yang Due Isin Bener Nggak Aku Ngomong Jaim Nggak Pen Aku Ngomong Asa Jeplak Terus Ya Nggak Nggak Langsung Kurang Temenku Yang Nyi Nyi Ini Kan Nyi 8 Juta Aku Nyi 11 Juta Terus Terus Kurang Mojo Pokoknya Sip Yang Aku Transfer Dua kali Kembali Nomor Misalnya Nggak Kenapa Betul aku berhubungan teman atau apalah yang paling dekat aku kayak masalah duit sih rada trauma mendingan peta lah iyalah harus gitu hati-hati loh sama nasi baru dong jadi target itu peluang pokoknya orang-orang sih gak ngena-ngenang itu Wes jangan percaya iming-iming apalagi harus ngomong, aku nyelesik lah tuanku aku loro, saudaraku piye-piye-piye modus apapun alasannya, no aku langsung nyerni SK ku tapi aku ngilang sejak aku seneng gak wani telepon rumah gak wani baju klon tak aku cerita tak ngomong tapi aku aja disini sampai mau disini aku apa yang ngilang aku gak usah ya sebiarin itu yang tak aku sih wong lah iya aku ngomong aku aja disini, aku aja malah ditambahi pikiran ya guys ya kan aku juga yang mau ngilain kalau gitu kemantar sih Liano kan aku baik hati wajib klon juru kan gara-gara numpah bisnya lu iya memang itu gak mabuk ini kalau gak saya aja gak sampaian jadi gimana penumpah bis penumpah anti-r lombak aku mumput loh belajar, dirasak gak kabut nampah bis, nampah sepur ini kan jarak temuknya jauh-jauh aku malah gak pernah mabuk ini mabuk? pikirannya sampai permennya enggak ya sugeti aja nah permen di bawah enggak mabuk enggak ada masalah enggak tahu nonton konten karena sinyalnya anggel tempat saya itu enggak ada tempatku enak loh mab sampe nonton konten sampe nonton konten gini tiba itu nanti akan kayak gitu dan segala modus hei aku tahu dulu konten tapi kebanyakan nonton konten itu saya pikirannya jadi negatif loh mis ada yang kayak gitu ada yang kayak SMP parno kan percaya gak misalnya itu kan di kompleks saya itu kan orang kaya-kaya ya mis jelas saya itu udah dua kali gak gak di kunci mabuk nanti gak bisa dibuka lo coba yang di jebret lo yang gue ketok lo hei ngapurah hei ngapurah saya itu udah dua kali mis itu itu orang kan bule tau misalnya udah tua itu di atas rupanya tuh saya tahu itu di atas rumah saya itu tiap kali saya mau naik syupa itu dia langsung ngamarin saya mis lah dia itu tanya ngomongnya pakai bahasa inggris where are you go do you holiday saya diem masalah pikiranku gini terus bule apa pks bule orang luar negeri bukan orang oh saya bule putih tinggi itu loh mis terus saya udah dua kali di deketin sama itu orang nah terus saya bilang gini sorry i cannot speak inggris nah saya berdiri terus orangnya itu kaget terus aku kok anak goblok aku yang ngomong inggris hahaha dia itu shock mis terus dia ketawa you cannot speak inggris dia bilang gitu eh goblok aku namanya yang ngomong inggris ya mis terus saya bilang sorry sorry dua kali mis tapi sekarang karena nonton kontennya misi ini yang masalah garangan-garangan itu saya itu parno mis biarpun dia itu sebenernya mungkin cuma tegur tegur sapa saya kalau cara berpikirnya sampe sampe kan orang itu Dian nah itu sampe Dian Sian Sian nah saya itu semua gampang mikir hahaha iya 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 ini artis apa ya artis apa penyanyi bukan dia itu ketika dilihat orang orang itu mesti good looking iya sampe itu good looking sampe itu good looking iya makanya kan semua orang tertarik tertarik ketarik sampe punya value itu makanya ketika sampe punya value nya itu sampe harus sadar sepenuhnya oh ngajin ini aku ayu gue tako comea le comea heee iya 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 cuman cukup gak usah di respon aja udah cukup lah iya iya sorry aku busing iya saya masih ada dua kali mis aku gak bisi tapi aku busing sorry aku busing iya 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 aku bising aku bising iya 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 Sekarang itu seneng banget kalau nyuruh manggil saya itu kiri Kan atas itu yang lantai sebelah itu kan Orang Indonesia dong Dia itu ketawa Mr. Humney, mbak Mbak acara apa mbamu kiri, kok di acara-acara kewong2wong Mbak, aku kira-kira latah mbak, kadang-kadang adeknya Kan, tiba-tiba gini loh mis, kan saya kaget loh mis Tak itu Aku kira-kira, mbak, dada banget Bukan yang kira-kira, cuma aku kira-kira ngomong sama anak kira kue asum Aku mau hendaknya kesinggungan Tak untuk saat ini Tunggu, tunggu Itu pantai ada lu Tantai ada yang ini Eh enggak, ini numpak, ini Numpak habis atau tidak? Ketakian lah, numpak habis? Iya, langsung depan lah Iya Nggak, nggak Sui lam Oh, Sui lam Langsung Nggak pemen itu Nggak pemen kemarin itu loh Sui lam Mbak, apa? Nggak siang Pantesan mbak mu Kan terus di WA saya Mbak, arah saya Nek perisa ke dokter Nek apa? Nek perisa ke dokter Nek apa? Nek apa? Itu temen saya Bukan sampean? Bukan Bukan Itu temen saya yang Itu tadi Majikannya di rumah sakit Terus dia disuruh pulang Ditelepon majikan Oh, ditelepon Siapa? Itu yang tadi Yang tadi Yang jauh di Kamu mau bawa ini nggak? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak apa-apa Duit loh Siap Aku aja Tiga juta itu ya Yang di rumah Pinjem tiga juta itu loh Padahal besti-besti loh ya Pinjem tiga juta loh Tak suruh nulis Hitam di atas putih Hitam di atas materai Bukan namanya uangnya Kepas kepercayaan Nah Makanya Makanya ibaratnya kita Jangan Nominalnya Alah harus gak apa lah Harus kenal Alah harus sapi lah Kalau belakangnya Ujung-ujungnya uang tiga juta Kita geger Iya nggak? Mending kita hitam di atas putih Gak usah geger Utang pun ada seorang dikit lah Iya nggak? Batas waktunya Iya dong Tapi gak mis kita hutang kok Kok kan pinjem uang tuh mis Berarti udah setahun ini Dia tahun Bulan sebelas Dulu minjem cuman katanya Mbak paling telat ya Akhir bulan Paling ya seminggu dua minggu Tak balik ya Mbak Nah kemarin tuh kan Saya tanya saya lagi Renovasi dapur tuh Saya itu cuman tanya Maksudnya Mbak sepuranya Saya ini orang duitnya Aku Butuh Jawabannya Eh Gue lo kerseneng luar negeri Mbak paling duit semuanya Masuk kurang jenaran di duit Tapi lahnya gitu juga Itu kan Malah ketus kan jawabannya Eh ya Nggak bayar juga Sebabannya besok kosong Lek Seorang yang tanya duit Walaupun yang menulai 500 Eh sudah Daripada mendodok Nggak dibatih Iya aku nih Mbak bukan orang duit Tapi senengnya uang utangan Masih ditakeh toh Iya enek enek Misalnya gak enek Iya gak popo Aku kan cuma nekok gitu Oh tak kira Oh tak kira ini jenangan ke Tengah nombak Terus luar negeri Duit Terus gak bales Ngomong aja Ngomong aja Terus aku aduk Ini orang 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 Sembotoreng Pas arep jilai Terus Lali kan Dengan ucapan waktu saat minjam Manusia tuh kayak gitu Makanya aku ngomong sama kamu kan Jolali loh ya Nanti bayar Bener miss Balik Balik Nah Kita gak tau nanti ketemu suaminya Seperti apa Enggak Gak balik juga itu Isok gak balik Dan kabe Aku saya kabe coy Aku kabe spiral Eh bukan IUD Dia pun berpasang nih Enggak kan Aku kan geser tuh Terus arti bener kayak Oh Kan geser Terus dipendekin Tak Ngomongin mbak Ada Ibu Jokowi Ter Terpasang rapi Di tempat Sepada umumnya Meteng loh Betul Ya itu Ya itu Padahal gak ada mesle-mesle nya Ya rezeki Apa mesle mesle Ispi Emang kita kan wajib kontrol mbak Satu tahun minimal itu Satu tahun sekali harus kontrol Masalahnya Anaknya seumur satu tahun Dari selisih Eh Kuya Lost largest Didol $7.99 Itu murah sekali Iya Kopernya di jual Ini ngede Hongkong Ayo Ini murah Ini murah Ini murah Ini murah Ini murah Kok nanti murah Ini Lost largest Bandara Logo nya bandara Itu apa ya Ini murah Oh ini Ini murah Ini murah Salah Ini murah Aku pernah Aku Ketinggalan Aku lupa Tapi masuk Rumah Tunggu Untuk Ini murah Ini murah Tunggu Ini murah Ini murah Aku juga butuh Koper 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 Kini Masalah Terus masalah planning tadi, saya tuh kadang, sebelum pulang ibaratnya kan di Indonesia, di Indonesia kan juga jadi pikiran Sekarang berbisnis di Indonesia juga susah, terkadang kita juga merasa takut kalau kita mau mulai dari sekarang Terus ya memang pembisnis tuh jangan takut untuk drop ya, tapi ya kondisi masih seperti ini, ya tetap merasa takut Karena ibaratnya saya target aja di pasar, pasar saat ini benar-benar sepi, nah terus kita itu sebenarnya pengen memulai, tapi bagaimana sih? Apa yang mau dijual, produk, opo jasa, opo-opo? Sebenarnya pengennya produk TikTok sekarang TikTok udah di band, udah di band di Indonesia nggak boleh jual di TikTok Pak Cebo, kan sekarang banyak live, 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 apa yang di upload Shopee mbak Shopee, kamu bikin akun Shopee no? Busumu kan nanggap akun Shopee Promosi, sekarang itu modelnya promosi Soalnya Oposa ini mulai entah itu promosi lewat Facebook, iklan atau apa, kayak gitu kan Nah itu semuanya tuh harus aktif Sampai harus ngambil hire anak-anak yang masih muda, contohnya SMA Soalnya kan itu nggak perlu ngobis kan Modelnya kan cuma HP Produknya sampaian opo Iya nggak? Kasih ke dia kan Untuk mempromosikan Sebelumnya kan dipelajari dulu Ini speknya seperti apa Manfaatnya opo Kelebihannya opo Kekurangannya opo Kayak gitu kan sebutkan Harganya berapa Atau pembeliannya Caranya bagaimana Sebutkan di situ Caranya seperti itu Saya tuh sebenarnya dari Singapura sebenarnya kepengen Ibaratnya kepengen sih istilahnya jualan jibab ya Di rumah dulu nyetok dulu Nanti kalau sudah ada stok kita pasang di Facebook Tapi kan kita belum tahu bagaimana caranya Saya sendiri kan sibuk Ibaratnya pas waktu kerja atau apa Begitu kan nggak bisa Terus jika ada yang pernah Ini di sini kirim berapa ongkirnya istilahnya Ongkirlah Pake apa kan saya belum bisa Belum bisa Seperti itulah Istilah online-onlinenya kan belum bisa Berarti sampaian sistemnya hanya investor Pemilik modal Pemilik modal Terus nanti ada yang jalan Sepenuhnya Sampaian harus hire anak-anak muda Iya nggak? Mulai dari promo Terus kan Arak-arakat 6 saya kan pinter-pinter Kalau memang di bidangnya Manajemen bisnis Kayak gitu kan Cek lokasi mana Kode postnya berapa Kan keluar muncul harganya berapa Kayak gitu kan Pemberiannya dimana Kayak gitu kan Itu kan semua ada Sebenarnya saya itu juga mau Itu anak saya sebenarnya Jika kamu nggak mau kuliah ibaratnya Nggak mau bekerja Saya kepengennya itu Men-support dia untuk Bisa apa ya Pedagang sama saya Harusnya itu Harusnya itu penerusnya itu Sampai cukup investornya Tetapi anak saya Aku belum berani Ya weh nggak usah anak eskip yang lain Orang lain Mending digaji Mumpah masih disini gaji lah Anak sekolah ya SMA ya Satu juta itu loh cukup Iya iya Untuk pemula Ini Indonesia Lumayan tuh anak sekolah Ya planning sudah ada Seperti Sandra bilang Saya pengen dirumah itu Kayak buka toko Sebenarnya Terus apa Ya kalau anak muda Sekarang online-online Atau apa Kan pinter gitu Saya cuma itu pengennya Anak saya sebenarnya Tapi Pengennya sampai anaknya Tapi anaknya gurung feel Ya kan itu Ya udah Skip aja untuk anaknya Temukan nanti Maunya moodnya Itu dimana dunianya Kayak gitu kan Jadi kita kan nggak bisa Harus mengharuskan anaknya Ngikut kemauan kita Gitu kan Itu aja Kalau seandainya mau Ke pasar ibaratnya Juga Pembeli pun juga Sekarang Sangat Rendah sekali Peminatnya begitu Jadi Ya pengennya Dulunya itu Ah buka sendiri kan Pernah punya pengalaman disitu Pengen buka sendiri di pasar Sudah tahu Bagaimana caranya Begitu Tapi Kondisi seperti itu Itu kan tidak kalah dengan yang Online gitu Tapi Sebenarnya pengen Semasa disini tuh Di rumah tuh sudah ada Bisnis dulu gitu Pengen ada usaha dulu Ya waktu itu kan Usaha ibaratnya kan Bisa di Mau jadi Enggak harus sampai pulang Jadi sampai jalankan Menemukan sekarang Menemukan orang-orang yang tak Tapi Pikiran kotor saya Jika Seandainya saya Merekrut Seseorang Kan suami saya di rumah Seperti itu Pikiran jelek saya Seperti itu Merekrut yang jawa Jangan perempuan Teman Kan karena Mungkin saya orang popular Tapi namanya lama-kelamaan Bisa juga kan Banyak Kau cinta lokasi Pak terkerja menjadi teman tidur Banyak 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 Kalau memang takut dengan perempuan Mungkin Jadi Jadi yang Jadi yang Perempuan itu Enggak harus disitu Jika Jika saya Ibaratnya yang online Yang apa itu Kan Otomatis Sayangnya Enggak ada waktu Sebenarnya Berarti jualannya dirubah Jangan kerudung Peci Sarung Baju koko Sebenarnya Ada langganan Istilah yang dulu-dulu Di pasar itu Sudah Sudah ada langganan Sebenarnya Jadi Ya itu Mengembangkan Ya sudah sekarang ini Kayak peci Sarung Baju koko Cowok-cowok semuanya Kayak gitu kan Nanti untuk mengikuti Kalau saya mau Sudah pulang Jalan kan Kerudung Baju muslim Mau kena Kayak gitu loh Sebenarnya Pengen saya itu juga Kalau pas ada Pas saya pulang Kan otomatis Lagi baru merintis Kalau ini kan Ibaratnya gagal-gagal pun Saya masih di sini Masih bisa Cari wang Pikir saya itu Seperti tapi Yang menjalankan itu Belum Belum menemukan Belum menemukan Begitu Angan-angan loh Kadang apa yang ada Dalam angan-angan itu Akan terwujud kok Dengan-enggan Dengan-enggan Memang suami Suami speknya Apa Di perdagangan Ya tapi dia tuh Dagangnya Dagang pesau Dagang apa? Pesau Pesau Jadi Jadi Ya Seandainya Dagang seperti itu Bisa enggak Bisa Bisa Semua sebab bisa Dipasarkan di dunia ini Enggak ada yang enggak Mas Mas Mungkin Sudah Sudah Oke teman-teman Perbincangan kita Cukup sebegian Mbaknya sangat profesional sekali ya Mempersiapkan masa depan Mudah-mudahan di pari Dengan rezeki yang lancar Min Terus amanah Kalaupun memang nanti kerjasama dengan Beberapa pihak Kayak gitu ya Semoga-semuanya mendengarkan And see you in the next video Bye Bye Enggak Enggak Terima kasih